Aplikasi pinjol ini pencairannya bisa di akun dana kalian atau akun e-wallet-e-wallet seperti OVO, Dana, Gopay, dan lain sebagainya. Maka dari itu silahkan kalian coba, dan yang belum mempunyai rekening bank ini cocok banget untuk kalian. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disini saya akan melakukan satu aplikasi pinjol yang sudah OCK, tapi ini sudah apa ya? Tapi ini pencairannya bisa dicairkan di aplikasi dana dan e-wallet yang lain. Nah, disini saya akan record kamera peserta lebih dahulu. Nah, untuk kalian yang belum mempunyai aplikasi, silahkan kalian pergi saja ke Google Play Store dan silahkan kalian ketik aja Singa. Dan setelah kalian menemukan aplikasi pinjaman yang bernama Singa, silahkan kalian coba download di situ. Dan jika kalau kalian sudah berhasil mendownload aplikasi Singa, silahkan kalian perhatikan. Nah, disini untuk limitnya bisa sampai 24 juta rupiah, guys. Dan untuk durasi pinjamannya, ini bisa sampai 100 hari. Suku bunga harian ini rendah banget, dimana suku bunga hariannya ini cuma 0,2% ya, guys. Dan silahkan kalian klik ajukan, silahkan kalian, eh, disini silahkan kalian yang belum apa ya, yang belum daftar, silahkan kalian klik daftar terlebih dahulu. Dan disini kan yang daftar ataupun yang login ini sama saja, guys. Nah, disini saya akan login terlebih dahulu. Dan untuk kalian yang belum mempunyai account, silahkan kalian daftar terlebih dahulu, guys. Disini untuk metode pendaftarannya sama saja untuk kalian. Dan bedanya, ini kalau kalian belum mendaftar, ini kalian disuruh untuk memasukkan informasi pribadi seperti, sorry, sebentar. Informasi seperti data KTP ataupun alamat dan yang lainnya, guys. Dan pokoknya kalian isi saja, disitu kalian isi saja, karena untuk aplikasi ini sudah OJK, dan untuk data-data kalian cukup aman disini. Nah, sebentar, saya ulangi lagi, karena tadi saya merupakan saja, guys, takutnya ini tidak masuk. Nah, di aplikasi ini, di aplikasi SIGG ini, ini telah banyak sekali yang telah mencairkan dana-dananya mulai dari 1 juta, bahkan ada yang mencairkan sampai dengan 20 juta rupiah. Dan untuk limit tertingginya, ini di 25 juta, ya, guys. Bahkan ini bisa sampai tinggi banget jika data-data kalian baik. Nah, sebelumnya, sebentar, disini agak susah, ya, guys. Nah, disini masukkan... Nah, tadi salah, ya, guys. Tadi salah untuk saya memasukkan telepon. Nah, disini saya... Nah, disini saya telah login di aplikasi SIGG saya, dan disini untuk kalian yang belum mempunyai account, silahkan kalian mendaftar terlebih dahulu di aplikasi SIGG, biar kalian berkesempatan untuk mendapatkan limit pinjaman sampai dengan puluhan juta rupiah. Nah, klik di... berada disini. Nah, disini untuk limit saya di aplikasi SIGG ini masih di 1.100.000 dan cukup bunga harianya. Ini di 0,2%. Durasi pinjaman di 100 hari. Dan untuk kalian, perhatikan, guys. Dan ini, guys. Untuk pengajuan saya ditolak. Mohon maaf. Berdasarkan hasil analisa yang telah kami lakukan, pengajuan Anda belum dapat disucui. Anda dapat menghubungi ulang setelah tanggal. Nah, biasanya untuk kalian yang telah mengajukan di aplikasi SIGG, namun kalian ditolak, nah, kalian perlu banget untuk apa ya, untuk... Untuk ajukan lagi. Biasanya, kalau aplikasi-aplikasi seperti ini, aplikasi pinjol seperti ini, biasanya memakai limit harianya. Entah itu 12, entah itu 20, entah itu 50. Ini memakai limit pinjaman orang yang dicairkan. Maka dari itu, silakan kalian ajukan ulang saat kalian ditolak, ya, guys. Dan untuk kalian yang ditolak, silakan kalian perbaiki data kalian, perbaiki semuanya. Silakan kalian isi ulang data-data kalian, dan silakan kalian ajukan. Dan untuk kalian di sini, yang telah disetujui untuk pinjamannya, jangan sekali-kali menggalbay, ataupun mengganggal bayar di aplikasi SIGG. Karena aplikasi SIGG ini sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi, kalau kalian dilaporkan, ini bisa juga kalian dipidanakan. Walaupun, apa ya, walaupun pemerintah di Indonesia ini, apa ya, menyuprot aplikasi-aplikasi yang belum OJK untuk dikali bayar. Tapi kalau yang sudah OJK, ini jangan pernah, ya, guys. Nah, mungkin untuk informasi kali ini, saya harap sudah cukup sekitar. Terima kasih. Saya sampai jumpa di video selanjutnya.